Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sindi Dasari Dari Prodi PGSD NIM 19 021 0204 011 Disini saya akan Mempratikan tentang pencemaran air Yang pertama Kita perlu menyiapkan Barang-barang yang akan Digunakan yaitu Gelas Ukur Deterjen Air Ikan Gelas plastik Dan Kertas label Lalu sendok Di langkah pertama Kita perlu menyiapkan gelas plastik Lalu Kita isi air Sebanyak 250 ml Lalu kita campurkan dengan Betrogen 1 gram Dan kita aduk Setelah itu Kita masukkan ke dalam Gelas plastik yang Berlabel 100% Sebanyak 125 ml Setelah itu kita tambahkan air Sampai 250 ml Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas plastik Yang berlabel 50% Sebanyak 125 ml Setelah itu kita tambahkan air kembali Sebanyak 250 ml Dan kita masukkan ke dalam label 25% Sebanyak 125 ml Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas plastik Setelah itu kita masukkan kembali air Lalu kita tambahkan kembali air Hingga 250 ml Setelah itu kita masukkan Ke dalam gelas berlabel 6,2% Sebanyak 125 ml Dan kita tambahkan kembali Hingga 250 ml Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas berlabel Gelas berlabel 3,1% Untuk label 0% Kita masukkan air Yang tidak ada campuran deterjennya Sebanyak 125 ml Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas berlabel Sudah itu kita masukkan ke dalam gelas berlabel Sudah diisi air Sudah diisi air Sudah berlabel 3,1% Terminkan deeper Boa Saya ke dalam gelas berlabel setelah itu kita tunggu hingga menit ke 10 ke 20 dan ke 40 dalam waktu 10 menit ikan pada gelas berlabel 100% terlihat sudah tidak aktif bergerak lagi dan pada gelas 50% sudah terlihat mati lalu pada gelas 25% sudah tidak hidup atau mati pada gelas 12% ikan masih hidup tapi sudah lemas pada gelas berlabel 6,2% ikan masih hidup dan lemas pada label 3,1% ikan terlihat masih hidup lalu pada gelas 0% ikan masih aktif bergerak dan bernafas dalam waktu 20 menit ikan pada gelas berlabel 100% 50% 25% 12% dan 6,2% terlihat sudah tidak bergerak dan sudah mati dan ikan pada gelas berlabel 3,1% dan 0% terlihat masih hidup dan tetapi pada gelas 3,1% ikan sudah tampak lemas dan ada tanda-tanda akan mati dalam waktu 40 menit semua ikan tampak sudah diam atau mati kecuali pada gelas 0% 2,1%